Eternal Secret King Season 314, Don't Watch Now Angin yang tersisa Raja Jin menahan rasa sakit yang parah di tubuhnya dengan ekspresi muram, menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika kamu membunuhku, kalian tidak akan bisa melakukan apa-apa. Dengan Kaisar Abadi Sen Siao, kamu tidak akan pernah mentolerir kamu melanggar aturan surga. Tampaknya Raja Jin hanya berjuang sebelum kematiannya, tetapi pada kenyataannya, kata-katanya memiliki niat jahat. Ini tidak lebih dari mencoba mengarahkan angin ke Istana Sen Siao dan menghadapi Kaisar Abadi Sen Siao. Pada saat ini, tidak hanya Kaisar Abadi Sen Siao, tetapi juga Kaisar Abadi Jiu Siao. Selama Feng Cantian berani menginjakan kaki di sana, dia pasti akan mati. Ini adalah serangan balik terakhir Raja Jin. Jika kita bisa menyelesaikan sesuatu, Anda tidak memiliki kesempatan untuk melihat. Feng Cantian mencibir dan berkata, adegan terakhir yang Anda lihat dalam hidup ini adalah kehancuran Kerajaan Abadi Jin Agung. Ledakan. Feng Cantian melemparkan tombak roh jahat di tangannya, mengubahnya menjadi kilatan cahaya, dan menusuk kepala Raja Jin, meledak seketika, dan darah dipenuhi. Raja Jin, jatuh. Ada berbagai kekuatan di alam Abadi Awan Dewa, biksu yang tak terhitung jumlahnya, berkumpul bersama, tetapi mereka sangat sunyi. Beberapa biksu yang berasal dari kota Raja Dajin sudah tersebar dan melarikan diri. Seperti yang dikatakan Feng Cantian, dinasti Jin besar telah berakhir. Dibandingkan dengan nasib Raja Singh, Raja Jin tidak jauh lebih baik. Raja Jin tidak pernah menganggap para biksu dari alam rendah sebagai manusia. Sebelum dia meninggal, anggota tubuhnya dipotong oleh selusin Raja Raksa, dan dia berguling di udara seperti mainan, kehilangan semua martabatnya. Itu tampak seperti anjing mati, berlumuran darah, dan dibuang secara acak di jalan yang panjang. Sama seperti dia telah memperlakukan begitu banyak makhluk di alam bawah. Ini seperti semacam reinkarnasi. Raja Yunyu menyaksikan semua ini terjadi, dan ketakutan di hatinya semakin dalam. Raja Singh King sudah mati. Raja Jin juga mati. Tapi dia masih hidup. Sampai saat ini, Su Zemo belum membunuhnya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Su Zemo akan memperlakukannya. Apakah ini lebih mengerikan daripada penyiksaan Raja Singh Singh? Apakah dia akan mati lebih menyedihkan daripada Raja Jin, tanpa martabat? Begitu pemikiran semacam ini muncul, ia tidak dapat dikekang. Dan setiap nafas adalah siksaan besar bagi Raja Yunyu. Selama Su Zemo tidak membunuhnya, dia akan hidup dalam ketakutan yang tidak diketahui sepanjang waktu, gemetar dan berlama-lama. Tiba-tiba, Raja Yunyu melihat sekelompok hantu raksa yang jelek, dan kilatan cahaya melintas di benaknya. Dia belum selamat, tetapi Su Zemo juga tidak memikirkannya. Hahaha. Raja Yunyu tiba-tiba tertawa dan berkata, Su Zemo, raksasa hancur karena dosa, dan kelompok hantu raksasa telah menghilang. Ternyata itu bersamamu. Kamu mengambil roh dosa raksa tanpa izin, tunggu saja untuk menerima hukuman dari alam Fengtian. Ketika kerumunan yang awalnya tenang mendengar kata-kata ini, mereka langsung meledak dan meledak menjadi gelombang. Saat itu, perintah pengejaran dikeluarkan oleh perintah surgawi, yang menyebar ke 3.000 alam, dan banyak biksu mengetahuinya. Namun hingga saat ini, 3.000 alam belum menemukan jejak roh dosa raksasa. Tanpa diduga, selusin dari mereka ditemukan di samping Su Zemo dan yang lainnya. Meskipun banyak biksu tidak akan secara naif berpikir bahwa menghancurkan tanah dosa raksa ada hubungannya dengan kelompok Su Zemo. Namun, ada lebih dari selusin raja raksasa di sekitar, dan masalah ini juga sulit untuk dijelaskan. Begitu mencapai ranah Fengtian, itu akan cukup untuk membawa bencana ke alam yang lebih rendah ini. Raja Yun Yu tertawa dan berkata, ada banyak biksu berkumpul di sini. Bahkan jika kamu membunuhku sekarang, kamu tidak dapat menahannya. Su Zemo, kamu sudah selesai. Ekspresi Su Zemo acu tak acu dan tidak mengganggu Raja Yun Yu. Bahkan di bawah pengamatan semua orang, Su Zemo tampaknya tidak peduli dengan ancaman Raja Yun Yu sama sekali, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Su Zemo mendatangi orang-orang di akademi, memandang Yang Ruok Su, Fahiri Chihong, dan yang lainnya, tersenyum sedikit, dan berkata, semuanya, jangan terluka. Tuan Su. Yang Ruok Su baru saja berbicara, dan kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak, kamu tidak bisa disebut Junior Broter Su sekarang. Kamu sekarang adalah Raja Abadi, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk memanggilmu saudara dan saudari. Kakak yang sekarang adalah penguasa akademi, aku tidak bisa menandinginya. Su Zemo juga menanggapi dengan senyuman. Di antara keduanya, secara alami bukan simpati sederhana. Di akademi tahun itu, Yang Ruok Su berada di bawah tekanan luar biasa, dan dia muncul untuk membantu Su Zemo berkali-kali. Su Zemo juga pergi ke neraka Abi, membawa Wu Yu Guo kembali, dan menyelamatkan nyawa Yang Ruok Su. Peri Chihong tersenyum dan berkata, Kakak Su, kamu sangat luar biasa sekarang, saya hampir tidak bisa mengenalinya. Saya pikir kami masih berpartisipasi dalam pemilihan Sian Zong bersama, tapi sekarang, lebih dari 10 ribu tahun telah berlalu, dan kesenjangan antara keduanya semakin besar. Tatapan Su Zemo jatuh pada wajah indah Mo King, dan dia bertemu dengan mata yang jernih dan berair itu, dan tiba-tiba ada rasa malu. Sejujurnya, kakak senior Mo King banyak membantunya selama di akademi. Kakak senior Mo King tidak suka berkelahi dan berkelahi, dan dia jarang meninggalkan gua. Tapi saat itu, karena sepatah kata pun darinya, dia memutuskan untuk maju sendiri, mengendarai Hua Fang, dan mengantarnya ke gunung Chang Yun untuk menyelamatkan Feng Ziyi. Dia bahkan membunuh roh sejati dari Great Jin Immortal Kingdom. Tentu saja, Su Zemo juga tahu bahwa kakak senior Mo King sebagian besar karena keakrabannya dengan Huang Wu. Tapi hati nurani Su Zemo yang bersalah juga pada titik ini. Karena dia adalah Aramu. Terakhir kali, kakak senior Mo King memintanya untuk mentransfer lukisan ke Huang Wu, dan lukisan itu masih ada di sudut tas penyimpanannya. Selain itu, Su Zemo selalu merasa bahwa setelah kembali ke rumah kali ini, kakak senior Mo King menatapnya dengan tatapan aneh di matanya. Su Zemo mengangguk sambil tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya, tidak berencana untuk menyapa Mo King. Saudara muda Su. Mo King tiba-tiba berbicara, berjalan ke depan, mengeluarkan gulungan gambar dari tas penyimpanannya, dan menyerahkannya. Su Zemo melihat gulungan gambar yang diserahkan, terbatuk ringan, dan bertanya, biarkan aku menyebarkannya. Sebelum dia selesai berbicara, Mo King menggelengkan kepalanya dan berkata, ini untukmu. Oh. Ketika semua orang di akademi melihat adegan ini, ada suara aneh di mulut mereka, dan mereka melihat keduanya dengan raungan. Hah. Lin Suan Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat keluar dan mengeluh, saya memohon beberapa kali, tetapi Taoise Mo King tidak memberi saya lukisan. Setelah itu, Lin Suan Ji menatap Mo King dengan wajah marah, dan bertanya, dan, bukankah kamu memberitahuku bahwa lukisanmu tidak pernah diberikan? Mo King menundukkan kepalanya dalam diam. Tentu saja ini hanya alasan yang dia buat. Semua orang yang hadir juga bisa melihatnya. Tanpa diduga, Lin Suan Ji menyentuh dagunya, memutar matanya, dan bergumam, saya mengerti. Su Zemo, dia bukan manusia. Setelah berbicara, Lin Suan Ji melarikan diri, menyebabkan ledakan tawa. Su Zemo juga tertawa kosong. Mereka telah mengalami terlalu banyak bersama akhir-akhir ini, dan hanya mereka yang bisa saling berlari dan mengolok-olok satu sama lain seperti ini, dan tidak akan ada dendam. Su Zemo memandang Mo King dan sedikit terkejut, aku tidak tahu mengapa Mo King memberinya lukisan. Dia juga tidak tahu apa yang dilukis di gulungan gambar ini. Su Zemo hendak membuka gulungan gambar, tetapi Mo King tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya untuk menahannya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan senyum tipis, kamu tidak diizinkan untuk menontonnya sekarang, tunggu sampai kamu bebas. Untuk menontonnya lagi. Eternal Secret King Chapter 3132, Yan Yang Muas Aboliset. Su Zemo tidak terlalu memikirkannya, tersenyum dan mengangguk, lalu mengumpulkan foto itu. Dia melihat ke arah Mo King dan yang lainnya, melihat kerumunan di akademi, dan sepertinya mencari sesuatu. Segera, Su Zemo melihat pria itu dengan kepala sedikit menunduk dan wajahnya dipenuhi bekas luka. Orang lain mungkin tidak mengenalinya, tetapi Su Zemo dapat melihat sekilas bahwa dia adalah Si E. King Cheng. Di masa lalu, pria cantik yang memiliki wajah pedesaan dan kota, bahkan banyak peri di depannya, sedikit lebih rendah. Untuk menyembunyikan namanya, dia berlatih di akademi, dan dia benar-benar melukai dirinya sendiri seperti ini. Saya tidak tahu berapa banyak rasa sakit yang harus saya tanggung sebelum saya menjadi kejam. Si E. King Cheng menundukkan kepalanya. Dia sepertinya memperhatikan tatapan Su Zemo, tapi dia agak takut menghadapi Su Zemo. Bukan karena penampilannya, tapi karena Kaisar Yan yang pernah ikut dalam pengepungan Su Zemo. Dia tahu bahwa Su Zemo tidak bersalah, dia secara alami bahagia, tetapi karena ini, dia juga merasa sangat bersalah. Kalian berdua hentikan aku. Wuxu Jianxian dan Xuan Feng Zensian dari Istana Chongsu dan Feng Huoguan melihat bahwa situasinya tidak baik, dan mereka akan mundur secara diam-diam, tetapi mereka dihentikan oleh Peri Chihong. Peri Chihong berkata, Kakak Su, mereka berdua baru saja membantu Xie Yu dan yang lainnya menggertak kita, dan mereka ingin membawaku kembali ke kerajaan abadi Yan Yang. Feng Huoguan dan Istana Chongsu adalah kekuatan surgawi yang telah meningkat belakangan ini. Tahun. Mata Su Zemo berbalik. Wuxu Jianxian dan Xuan Feng Zensian langsung merasakan hawa dingin yang dalam, belum lagi melarikan diri, mereka bahkan tidak berani bergerak sekarang. Tuan, selamatkan aku. Wuxu Jianxian memandang Raja Abadi di Istana Chongsu, dan suaranya bergetar. Raja Abadi dari Istana Chongsu dan Feng Huoguan saling memandang, berdiri tegak, dan tersenyum pada Su Zemo, teman Su, mungkin ada beberapa kesalahpahaman dalam hal ini, tapi harap. Kalian, apakah kamu ingin membela mereka? Su Zemo tidak menunggu beberapa orang selesai, dan kemudian bertanya dengan ringan. Nadanya datar dan tidak membunuh. Tetapi untuk beberapa alasan, Raja-Raja Abadi ini merasa ngeri. Raja-Raja Abadi terdiam beberapa saat, dan kemudian diam-diam mundur. Bahkan Raja Jin dan Raja Hukuman Surgawi terbunuh. Semua pisau penyiksaan dihancurkan oleh Su Zemo ini dengan tangan kosong. Siapa di antara mereka yang bisa memegang ini? Terlebih lagi, ada lebih dari selusin Raja Raksa, Zundi Yasha, Lin Zan, dan sebagainya di sekitar Su Zemo. Jika mereka berkerumun, mereka takut tidak akan ada sampah yang tersisimu. Melihat tindakan beberapa Raja Abadi, kilatan keputusasaan melintas di mata Ruk Su Jian Sian dan Suan Feng Zensian. Su Zemo Suan Feng Zensian mengguncang hatinya, dan tiba-tiba berkata, Kamu adalah Raja Peri, kami hanya Abadi Sejati. Kami baru saja bertarung, dan Abadi Sejati hanya berjuang untuk garis depan, Anda tidak bisa menggertak yang kecil. Kamu tidak layak untuk tembakanku. Su Zemo bahkan tidak melihat mereka berdua, dia hanya menjawab dengan samar, dan kemudian memanggil lagi, Bei Ming. Bei Ming Sui mengerti, membawa pedang panjang di punggungnya, dan menuju ke arah dua Suan Feng Zensian dan Ruk Su Jian Sian. Peluang Suan Feng Zensian dan Ruk Su Jian Sian merasa bahwa tingkat kultivasi Bei Ming Sui belum melangkah ke langit gua. Selama Roh Sejati bertarung, mereka memiliki peluang 30 persen untuk menang. Jika keduanya bekerja sama, peluang menang bahkan bisa mencapai 70 persen. Bersenandung. Tembakan Ruk Su Jian Sian. Panggilan. True Immortal Suan Feng juga menembak pada saat yang sama, dan keduanya bergabung untuk membunuh Siang Bei Ming Sui. Terima kasih saudara, tidakkah kamu berencana untuk menyapaku? Su Zemo tidak melihat pertempuran di sampingnya, hanya jatuh di wajah sosok di kerumunan akademi, dan bertanya perlahan. Si E King Cheng terkejut dan mendongak. Seolah melihat pikiran Si E King Cheng, Su Zemo berkata, kamu tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Saudara Si E tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri untuk itu. Hanya saja aku dan... Sebelum Su Zemo selesai berbicara, Si E King Cheng berseru, saudara Su tidak perlu khawatir tentang itu, saya baru saja akan menanyakan sesuatu kepadanya. Bagus. Su Zemo mengangguk. Saat keduanya berbicara, pertempuran di sana telah berakhir. Setelah beberapa napas, Bei Ming Sui sudah menyingkirkan pedang panjang dan berjalan kembali. Wuxu Jiansian dan Xuan Feng Zensian jatuh di jalan panjang di punggung mereka. Mata mereka melebar, ekspresi mereka ketakutan, tidak ada bekas luka di tubuh mereka, tetapi tidak ada vitalitas di tubuh mereka. Setelah beberapa saat, ada luka pedang yang tidak dapat ditelusuri di tengah alis mereka, dengan sedikit darah mengalir keluar. Alis keduanya telah ditusuk oleh Bei Ming Sui. Karena ilmu pedang Bei Ming Sui sangat cepat, lukanya menutup dengan cepat, hampir tidak terlihat. Tidak sampai mereka berdua mati aliran darah berhenti, dan luka ini muncul. Bei Ming Sui kini telah berkultivasi ke alam bela diri sejati hingga kesempurnaan, memahami dua kekuatan magis tertinggi. Bahkan jika Anda tidak menggunakan kekuatan magis tertinggi, hanya sedikit orang dengan roh sejati yang bisa menghentikan pedangnya. Peri Chihong memandang Si Ye Yu tidak jauh, mencibir, dan berkata, Si Ye Yu, bukankah kamu di sini untuk menangkapku? Biarkan aku memberitahumu, Broter King Cheng dan aku di sini, apakah kamu berani melakukannya? Si Ye King Cheng. Wajah Si Ye Yu berubah, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap Ria yang terluka itu dalam-dalam dan berkata, Ayo pergi. Dia juga tidak bodoh. Dalam situasi saat ini, ada Suzimo yang duduk di Akademi Kiankun, dan dia bergegas maju, memukul batu dengan kerikil. Hal ini, Anda harus kembali dan melapor kepada ayah, dan kemudian membuat keputusan. Tidak perlu kembali. Suzimo berkata, Apakah Anda menginginkan Kaisar Yanyang? Saya membawa Anda ke sini. Begitu suara itu jatuh, kehampaan yang tidak jauh retak, dan sosok berdarah terlempar keluar darinya, dan jatuh dengan keras ke tanah, acak-acakan dan malu. Segera setelah itu, hantu raksasa muncul dengan aura menakutkan, dia sebenarnya adalah seorang Kaisar Semu. Hantu raksasa mendatangi Suzimo dan berkata dengan senyum menyeringai, Orang ini merasakan bahaya dan ingin melarikan diri, tetapi saya menangkapnya, dan dia telah ditinggalkan. Sosok ini berjuang, mencoba untuk berdiri, tetapi terlalu banyak darah mengalir, dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak, yang juga gemetar. Para pembudidaya di sekitar melihat dengan penuh perhatian, dan mau tidak mau menghirup AC. Raja Matahari. Kaisar Yanyang juga ditangkap. Ayah. Wajah Sieyu berubah drastis. Kaisar Yanyang adalah pendukung terakhirnya. Tanpa diduga, ketergantungan ini belum digunakan, telah ditinggalkan. Saya mendengar bahwa pada awalnya, dia menembak dan membunuh Suzimo, dan ada Raja Abadi Yanyang yang ingin merencanakan hidupnya di Kinglian. Sekarang tampaknya tidak satu pun dari orang-orang ini dapat melarikan diri. Seseorang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mengapa Suzimo ini berasal? Bahkan Kaisar Semu dari roh dosa raksa mematuhi pengaturannya. Siapa tahu, diperkirakan untuk balas dendam ini, dia telah mencapai kesepakatan kerjasama dengan Raksa Sin Spirit. Bahkan jika dia membalas dendam, aku khawatir dia tidak akan hidup lama. Berada dengan roh dosa raksasa sama saja dengan mencari kulit harimau, belum lagi Feng Tian Rilem tidak akan membiarkannya pergi. Beberapa biksu berbisik. Si E. King Cheng memandang Raja Abadi Yanyang tidak jauh, dengan ekspresi kompleks, kebencian yang kuat di matanya, dan perlahan berjalan. Ketika Raja Abadi Yanyang melihat kematian tragis Raja Jin dan Raja Yunyu di tangan Suzimo, dia sudah mengerti segalanya. Setelah itu, dia melihat seorang pria dengan bekas luka di wajahnya mendekatinya, tinjunya mengepal, matanya sepertinya bisa memancarkan dua api. Tampaknya karena kegembiraan, bekas luka di wajah orang ini sedikit terdistorsi dan terlihat sangat mengerikan. Siapa kamu? Sebagai Raja suatu negara, Raja Abadi Yanyang masih memiliki kesombongan Raja Abadi bahkan jika dia telah jatuh ke titik ini, dia bertanya dengan dingin. Eternal Secret King Chapter 3133 Disaster Tidak bisakah kamu mengenaliku? Si E. King Cheng hampir menghancurkan gigi peraknya, menatap Yanyang Immortal King, beberapa patah kata di antara giginya. Kaisar Yanyang sedikit mengernyit. Suara ini memang familiar. Setelah memikirkannya sebentar, Raja Abadi Yanyang menatap mata Si E. King Cheng untuk sementara waktu, sebelum wajahnya tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, ini kamu. Akhirnya mengenalinya. Si E. King Cheng tertawa mencela diri sendiri, dan berkata, saya selalu ingin tahu. Selama bertahun-tahun, apakah Anda menganggap saya sebagai putra Anda? Pernahkah Anda menyukai ibu saya? Anda. Raja Abadi Yanyang tertawa dan berkata, kamu juga layak mewarisi darahku. Aku melahirkanmu karena iseng. Jika kamu lahir di alam bawah ibumu, mengapa aku menyukainya? Ada banyak wanita cantik di harem ini, dan ibumu hanyalah seorang pelayan, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki harem ini. Si E. King Cheng gemetar mendengarnya, tinjunya mengepal keras, buku-buku jarinya pucat. Raja Abadi Yanyang dihapuskan dan tawis menyeruntuh. Mengetahui bahwa dia akan mati hari ini, dia menyerah, dan mencibir, Raja ini memiliki ribuan ahli waris dalam hidupnya. Anda adalah jenis ini, dan Anda layak menjadi garis keturunan Yanyang saya. Mari Anda adalah kesalahan jika Anda hidup sampai hari ini. Zeng. Si E. King Cheng tidak tahan lagi dan langsung menghunus pedang panjang. Tepi pedang itu menyilaukan, mengarah ke wajah Raja Abadi Yanyang, memancarkan sedikit rasa dingin. Raja Abadi Yanyang telah menjadi orang yang tidak berguna. Jika si E. King Cheng jatuh dengan pedang ini, dia pasti bisa menusuknya dan membunuhnya di tempat. Lakukan. Raja Abadi Yanyang tertawa dan berkata, jika kamu berani membunuhku, kamu adalah anak pemberontak. Mereka yang membunuh Raja dan membunuh ayahnya akan dimarahi oleh ribuan orang dan tidak akan pernah berdiri. Pedang panjang si E. King Cheng sedikit bergetar. Bahkan, kedua belah pihak tidak memiliki emosi sama sekali. Tapi dengan pedang ini, dia masih tidak bisa menembusnya. kantong. Darah hangat memuntahkan dan menyebarkan si E. King Cheng. Hanya setengah dari kepala Raja Abadi Yanyang yang tersisa. Di belakangnya, sosok kekar dan tinggi sedang mengunyah, dengan darah mengalir di antara giginya, dan berkata dengan mengutuk, orang ini sangat berisik. Kemudian, Raja Ketakutan Yasha menyeringai pada si E. King Cheng dan berkata, Kuek, kamu tidak berani membunuh, aku akan membantumu membunuh. Sampai saat ini, kerumunan bereaksi, dan ada ledakan seru dari kerumunan. Raja Abadi Yanyang digigit setengah kepalanya oleh Kaisar Semuyasha, jiwanya padam, dan dia mati di tempat. Lengan si E. King Cheng jatuh lemah, matanya sedikit linglung, dan dia tercengang. Peri Chi Hong bergegas maju dan bertanya dengan suara rendah. Si E. King Cheng sepertinya memikirkan sesuatu tiba-tiba, telapak tangannya menegang, dan dia memegang pedang panjang lagi, matanya mengungkapkan niat membunuh, dan dia melihat ke arah Kerajaan Abadi Yanyang. Kelompok orang yang membunuh ibu mereka saat itu masih hidup. Namun, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia kembali ke istana Yanyang, akan sulit baginya untuk membalas dendam. Seolah melihat niat si E. King Cheng, Su Zimo merenung sedikit, memandang Raja Ketakutan Yasha, dan berkata, kembalilah bersamanya dan lihatlah. Yasha Firking telah lama diinstruksikan oleh Dewa Seni Beladiri, dan semua pengaturan hari ini berada di bawah komando Su Zimo. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia mengangguk. Saudara Su, terima kasih banyak. Si E. King Cheng melengkungkan tangannya. Dengan ditemani hantu Yasha ini, dia mungkin tidak perlu bergerak. Sama seperti hantu Yasha ini berlatih di harem Raja Abadi Yanyang, kelompok selir harem akan ketakutan setengah mati. Yasha Firking membawa si E. King Cheng langsung ke kehampaan dan menghilang. Situasi di negara peridajin sepenuhnya di bawah kendali Su Zimo. Orang tua mahkota besi, Kaisar Beikun, Kaisar Naga Beku dan lainnya tidak jauh, menonton dari dinding tanpa mengambil tindakan apapun. Tetapi melihat lebih dari selusin Raja Raksasa berlari benar-benar mengejutkan mereka. Kata-kata Raja Yun Anda benar, jika masalah ini menyebar ke alam Feng Tian dan tidak ditangani dengan benar, kemungkinan besar itu akan menjadi bencana kepunahan. Sebelum Su Zimo mengucapkan sepatah kata pun, semua orang menganggapnya sebagai lelucon. Tanpa diduga, dia benar-benar bisa memobilisasi lebih dari selusin Raja Raksasa. Tuan yang bahagia sedang bermain api. Kaisar Beikun menggelengkan kepalanya sedikit. Kaisar Nanpeng juga berkata, ada konflik dengan alam cerah di wilayah Abadi Langkiau. Sekarang, lebih dari selusin roh dosa Raksasa telah terungkap. Tidak akan lama sebelum masalah ini akan mencapai alam Feng Tian. Kecuali alam surga, orang-orang dari 3.000 alam tidak tahu apa yang harus dilakukan Sekte Sunyi Surgawi dengan Huang Wu. Huang Wu benar-benar menjadi terkenal karena 3.000 perang duniai ketika dia berada di dunia liar besar. Sebuah Sekte di sudut alam iblis seperti Sekte Desolate Surgawi memiliki banyak alam surgawi dan tidak akan menarik perhatian antar muka utama. Jika semua Kaisar dan orang kuat tahu bahwa Dewa Seni Beladiri pernah mendirikan Tian Huang Zhong, mereka mungkin bisa menebak siapa yang menghancurkan tanah dosa Raksasa. Pria tua bermahkota besi itu berkata dalam pikirannya, hanya selusin Raksa, belum tentu roh-roh dosa yang melarikan diri dari tanah Raksa yang penuh dosa. Meski begitu, hal semacam ini sulit dijelaskan. Kaisar Naga Beku juga menggelengkan kepalanya dan berkata, alam Feng Tian baru saja menderita kerugian besar di tangan Kaisar Huang Wu, dan wajahnya hilang, dan pamornya di 3.000 alam jatuh ke bawah. Sekarang setelah malapetaka mendekat, alam Feng Tian kemungkinan besar akan menggunakan masalah ini untuk membangun prestise. Kaisar Naga Beku adalah yang terpanjang di antara orang-orang, telah mengalami terlalu banyak, dan memiliki pandangan jangka panjang dan transparan tentang berbagai hal. Menggabungkan kekuatan dengan roh dosa sama saja dengan menantang alam Feng Tian, dan bahkan menantang raksasa di balik alam Feng Tian. Kerumunan kota Raja Dajin secara bertahap bubar. Setelah perubahan besar seperti itu, kerajaan Jin besar hilang, dan konferensi 10.000 tahun secara alami tidak akan diadakan. Melihat bahwa situasi di sini telah diatur dan tidak ada kegembiraan untuk ditonton, semua kekuatan telah mundur satu demi satu. Orang tua dengan mahkota besi dan yang lainnya datang. Suzimo menyambutnya, membungkukkan tangannya, dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Jika kamu menciptakan dunia di masa depan, kamu akan diundang untuk datang sebagai tamu. Kaisar Beikun dan Kaisar Nanpeng saling memandang, terkekeh, dan tidak mengatakan apa-apa. Pria tua bermahkota besi itu berkata melalui suara, Zimo, bagaimana kalau membuat antarmuka, mengapa Anda tidak menyeretnya kembali? Bagaimana? Tanya Suzimo. Pria tua berpakaian besi itu berkata dengan sungguh-sungguh, di satu sisi, Anda telah mengambil protos yang gelap dan berubah itu, dan telah bentrok dengan alam terang, dan sangat mungkin untuk membuat khawatir Kaisar dan kuat di alam terang. Di sisi lain, hal yang paling sulit adalah bahwa selusin raksa di sekitarmu telah terungkap. Senior, jangan khawatir, saya punya pengaturan sendiri untuk ini. Su Zimo menjawab sambil tersenyum. Karena dia memilih untuk membiarkan suku raksa ini muncul di pegunungan, dia siap berperang dengan alam Feng Tian dan bahkan pengadilan surgawi. Pria tua dengan mahkota besi itu tampak serius dan terdiam beberapa saat, lalu menasihati, dalam hal ini, jika Anda ditemukan oleh Feng Tian, Anda harus menghadapinya dengan hati-hati. Anda tidak boleh mengakui bahwa selusin suku raksa ini datang dari tanah raksadosa. Ini adalah jimat transmisi. Jika ada bahaya di pihakmu, sobek jimat ini berkeping-keping, dan aku akan mengetahuinya. Sambil berbicara, lelaki tua dengan mahkota besi itu memberi Su Zimo jimat transmisi. Di mata lelaki tua berbaju besi, kali ini di surga dan rombongannya, Su Zimo dan sekelompok orang memang mengakhiri keluhan mereka, tetapi mereka juga menanam bencana besar, dan mereka dapat membakar diri mereka sendiri kapan saja. Dia tidak selalu bisa melindungi sisi Su Zimo, jimat ini mungkin bisa memainkan beberapa peran. Eternal Secret King Chapter 3134 New Interface Faktanya, jimat interogasi ini tidak banyak berguna bagi Su Zimo. Tapi bagaimanapun juga, itu adalah kebaikan dari lelaki tua berbaju besi itu, dan dia tidak menolak. Kaisar Bei Kun dan Kaisar Nanpeng sangat ingin pergi, dan melihat bahwa semuanya telah beres di surga, mereka membawa Xiao Yao dan bersiap untuk kembali ke alam Kunpeng. Dan kali ini, Xiao Yao tidak punya alasan, dan hanya bisa dengan patuh mengikuti dua penguasa dunia untuk pergi. Pria tua bermahkota besi itu juga bersiap untuk mengambil Bei Ming Sue dan kembali ke dunia pedang. Misalnya, Bei Ming Sue dan Xiao Yao memiliki dunia pedang dan dunia Kunpeng sebagai tempat berlindung mereka, Su Zimo tidak khawatir, dan tidak perlu menjaga mereka di sisinya. Terlebih lagi, Bei Ming Sue adalah penguasa puncak di dunia pedang. Xiao Yao adalah tuan muda dari ranah Kunpeng, dan kunci integrasi dua antarmuka, jika diambil oleh Su Zimo, kedua antarmuka akan dengan mudah berantakan. Sebelum pergi, lelaki tua dengan mahkota besi menasihati, Zimo, ini masalahnya, kamu pergi sesegera mungkin, jangan pergi ke istana dewa manapun. Ada gerakan besar di Sianyu, Kaisar Jiuxiao tidak pernah muncul, mungkin karena sesuatu atau seseorang menyeretnya ke bawah. Ambil kesempatan ini untuk pergi sesegera mungkin, jangan sampai ada cabang tambahan. Su Zimo mengangguk sambil tersenyum, tanpa komitmen. Dan Longburn tidak berniat untuk kembali ke alam naga, tetapi mengikuti Su Zimo ke antarmuka baru. Kaisar Naga Beku dan Raja Nagachi kembali ke alam naga, tetapi meninggalkan Longli dan memintanya untuk mengikuti Longran untuk melihat antarmuka baru, yang dianggap sebagai sebuah perjalanan. Secara alami, monyet, harimau, kincing, dan lainnya tidak berniat untuk kembali ke hutan belantara yang agung. Saudara-saudara mereka berjuang bersama dalam kelaparan, dan sekarang jarang bertemu lagi, jadi tentu saja mereka tidak ingin berpisah. Su Zimo juga berbagi ide ini dengan Lin Zan dan Raja Abadi Linglong, dan mengundang keduanya untuk meninggalkan surga bersama untuk membuat antarmuka. Di mana Zimo bisa pergi secara spesifik? Lin Zan bertanya. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, ada arah umum, sejauh mungkin dari 3.000 alam. Ada pun lokasi spesifiknya, masih belum pasti. Kalau begitu, mengapa tidak di surga? Lin Zan merenung, sekarang, tidak ada pemilik di wilayah Abadi Kingkiau. Kita dapat mencoba membangun kekuatan di Kingkiau, dan kita juga dapat menarik banyak makhluk di surga. Seperti periode negara-negara berperang, jika Anda ingin pindah ke seluruh negeri, skalanya terlalu besar. Banyak pembudidaya telah lama terbiasa dengan wilayah Abadi Kingkiau. Biarkan mereka pergi bersama Lin Zan dan yang lainnya untuk pergi ke tempat yang tidak diketahui. Banyak orang akan merasakan perlawanan. Antar muka baru, lokasinya masih belum diketahui. Tidak ada yayasan. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu tentang antar muka ini tidak diketahui. Tidak banyak orang yang mau mengambil risiko seperti itu. Di surga, setidaknya vitalitas langit dan bumi relatif kuat, ada tingkat perlindungan tertentu, dan tidak ada halangan untuk berlatih. Siapa yang tahu apa antar muka baru itu? Apalagi, Su Zemo baru saja berkata, menjauhlah dari 3.000 alam. Jauh dari 3.000 alam, itu berarti vitalitas langit dan bumi menjadi lebih tipis. Jika datang ke antar muka baru, satu tahun kultivasi tidak sebagus satu hari kultivasi di surga, siapa yang akan melakukan perjalanan ribuan mil dan memindahkan seluruh keluarga? Tidak pantas. Su Zemo melihat ke arah istana Sen Siao, menggelengkan kepalanya dan berkata, langit tidak lagi baik, tetap di sini, mungkin ada bencana kapan saja. Su Zemo tidak mengatakannya dengan jelas, tetapi Lin Zan dan Raja Abadi Linglong semua mendengar bahaya di belakang mereka. Bencana yang bisa membuat Su Zemo atau Kaisar Huang Wu merasa cemburu, mereka sama sekali tidak bisa menghadapinya. Jadi begitu. Lin Zan menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan kembali ke periode negara berperang sekarang dan memanggil para biksu sebanyak mungkin dan pergi bersama. Raja Abadi Linglong bertanya, kami siap, di mana kami harus berkumpul. Su Zemo merenung sedikit dan berkata, ada bintang Longyuan di luar langit, berkumpul di sana. Bagus. Lin Zan semua orang merespons dan pergi lebih dulu. Feng Chantian berkata, saya akan kembali ke Tian Huang Zhong sekarang untuk melihat berapa banyak orang yang mau pergi bersama. Serahkan ini pada orang lain. Su Zemo berkata, Saudara Feng, kita akan pergi ke Istana Sen Xiao sebentar lagi. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Raja Yun Yu berbinar. Dia berpikir bahwa dia pasti akan mati hari ini. Tanpa diduga, Su Zemo ini sebenarnya ingin mati sendiri dan pergi ke Istana Sen Xiao. Tampaknya kata-kata Raja Jin sebelum kematiannya masih berperan. Namun, Raja Yun Yu berubah pikiran dan berpikir lagi, sekarang Kaisar dan orang-orang kuat dari semua antarmuka utama telah pergi. Di antara kelompok Su Zemo, yang terkuat adalah Kaisar Semu seperti Lin San dan Yasha Dred King. Dengan Feng Chantian, dia berani pergi ke Istana Sen Xiao. Mungkinkah ada pemain lain? Feng Chantian tahu bahwa Su Zemo membawanya ke Istana Sen Xiao hanya untuk menemukan Kaisar Sen Xiao untuk menyelesaikan masalah. Apakah akan ada masalah? Feng Chantian bertanya. Bagus. Su Zemo tersenyum kecil. Pergi ke Istana Sen Xiao tidak hanya untuk Kaisar Abadi Sen Xiao, ada juga beberapa orang di sana dan mereka hanya bisa diselesaikan bersama. Sebelum pergi, Su Zemo memandang Yang Ruok Su dan murid-murid akademi lainnya dan berkata, Saudara Yang, sesama Taui Smoking, lebih baik bagi Anda untuk mengikuti saya dan pergi ke antarmuka baru, di mana Anda juga dapat membangun kembali akademi dan terus mewarisi ajaran akademi. Hukum. Ini. Yang Ruok Su sedikit ragu. Meskipun dia adalah Master Akademi hari ini, masalah ini melibatkan semua orang di akademi, dan dia tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Bagus. Hampir tanpa ragu, Moking menganggup dan setuju untuk pertama kalinya. Su Zemo tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa Moking akan langsung setuju. Antarmuka baru, terlalu banyak yang tidak diketahui. Hanya ketika dia memiliki kepercayaan tanpa pamri padanya, dia bisa setuju tanpa ragu-ragu. Yang Ruok Su berpikir sedikit dan menganggup, Baiklah, saya akan kembali dan berbicara dengan semua murid di kampus. Jika ada yang mau pergi, saya akan membawa mereka dan pergi bersama saudara Su. Su Zemo berpikir sejenak, lalu menatap Yun Su. Sebelum dia bisa berbicara, Yun Su menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, saya ingin pergi ke Antarmuka baru dengan Anda, tetapi saya mengerti ayah, dia tidak akan memindahkan seluruh negara hanya karena sepatah kata pun dari Anda. Su Zemo mengangguk. Dia mengerti apa yang dikatakan Yun Su. Kerajaan Abadi Ziksuan telah berbasis di alam Abadi Sen Siao selama bertahun-tahun, dan memiliki latar belakang yang mendalam, hampir semua sumber daya berbasis di sini. Kecuali Lin Zan dan sisa almarhum, siapa yang akan meninggalkan tanah airnya dan meninggalkan tanah airnya karena idenya? Surga, apakah sesuatu akan terjadi? Yun Su memandang Su Zemo dan bertanya dengan lembut. Beberapa hal tidak perlu dijelaskan terlalu banyak oleh Su Zemo, Yun Su bisa menebak garis besarnya. Sangat tidak mungkin bagi Su Zemo untuk begitu menginspirasi, bahkan mengatakan bahwa surga takut akan bencana. Meskipun, dia tidak tahu dari mana sumber krisis ini. Mungkin. Su Zemo mengangguk, tampak serius, dan berkata, jika sesuatu benar-benar terjadi, saya akan mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi saya tidak bisa mengatakan apa hasilnya. Saudara Su, terima kasih banyak. Yun Su tersenyum, ekspresinya bebas dan mudah. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Su Zemo dengan tegas berkata, untungnya, kamu telah merawat Tao Yao dan Liu Ping selama bertahun-tahun, dan diam-diam melindungi Xiao Ning, sehingga saudara dan saudari kita dapat bertemu lagi. Su Xiao Ning juga berjalan mendekat dan membungku untuk berterima kasih kepada Yun Su. Kami berterima kasih banyak, tapi sepertinya kami sangat bahagia. Yun Su tersenyum dan berkata, ketika Anda menemukan antarmuka baru, ingatlah untuk memberi tahu saya. Saya juga akan pergi dan melihat seperti apa antarmuka yang Anda buat. Sebuah kata diselesaikan. Kata Su Zemo. Yun Su mengangkat telapak tangannya dan menatap Su Zemo sambil tersenyum. Su Zemo mengerti, mengangkat telapak tangannya, dan menepuk telapak tangan Yun Su dengan ringan. Keduanya saling tersenyum. Eternal Secret King Chapter 3135, Scruples Each Out Her Istana Sen Siao. Sesosok berlari mendekat, dengan ekspresi sedikit bingung. Melihat tiga kaisar abadi yang menjaga bagian luar aulah utama, para pengunjung jelas tercengang. Tuan, sesuatu terjadi pada Dajin dan Yan Yang. Ada sedikit kejengkelan dalam suara pengunjung. Apa itu? Kaisar abadi Sen Siao sedikit mengernyit, meliriknya, dan berteriak. Pengunjung itu bergumam diam-diam di dalam hatinya. Beberapa raja abadi yang mengepung Su Zemo saat itu, kecuali Master Akademi, telah lama menghilang, dan mereka tidak tahu hidup atau mati mereka. Raja Jin dan raja abadi Yan Yang telah mati, dan dikatakan bahwa raja Yun Yu juga telah dipenggal dan bisa mati kapan saja. Kembalinya Su Zemo ke surga kali ini jelas datang untuk membalas dendam. Sekarang, dia sendirian. Bisakah raja abadi King Yang tidak panik? Tentu saja, alasan semacam ini secara alami sulit ditemukan. Raja abadi King Yang hanya bisa berkata, Tuan, orang yang datang dari angin tidak baik. Jelas dia ingin membalas dendam lamanya. Saya mendengar bahwa tidak cukup baginya untuk membunuh raja Jin dan raja hukuman surgawi, dan bahkan mengancam akan membalas dendam guru. Huh. Kaisar abadi Shen Xiao mencibir, dan berkata, dia berani datang ke istana Shen Xiao, dia mencari kematiannya sendiri. Tapi kerajaan abadi Jin besar dan kerajaan abadi Yan Yang sudah. Raja abadi King Yang berkata dengan ragu-ragu. Tidak ada apa-apa. Kaisar abadi Shen Xiao melambaikan tangannya dengan ekspresi tenang, dan berkata, Sekarang 3.000 alam berada dalam kekacauan, pola surga telah berubah secara drastis, penurunan dan kematian kerajaan abadi semacam ini diperhitungkan. Selama dia ada di sana, Anda dapat menumbuhkan bangsa Jin Xi'an hebat lainnya kapan saja. Di dalam Aula Shen Xiao, kedua sosok itu saling berhadapan, pedang mereka terhunus, mata mereka bertabrakan di udara, dan mereka tidak menghindar. Suasana pembunuhan meresapi Aula, dan ditekan hingga ekstrim. Di dunia ini, ada sangat sedikit pembangkit tenaga listrik yang dapat berdiri di bawah paksaan Dewa Seni Beladiri, tanpa rasa takut dan tidak menyerah. Dan sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang berani menghadapi Kaisar Fengdu yang menguasai dunia bawah. Kata-kata Dewa Seni Beladiri tidak hanya menunjukkan fakta bahwa dia bukan Kaisar yang sebenarnya, tetapi juga melihat melalui plotnya dalam kehidupan ini. Keduanya bisa bertarung kapan saja. Tetapi pada saat yang sama, mereka memiliki keberatan mereka sendiri. Sementara keduanya saling berhadapan, mereka menimbang pro dan kontra mereka sendiri di dalam hati mereka. Faktanya, Dewa Seni Beladiri tidak berniat untuk melawan Kaisar Tian Tian pada saat ini. Di satu sisi, mantan Kaisar Abadi Chen Du pernah menyelamatkan tubuh King Lian yang sebenarnya. Jika bukan karena kemunculan tiba-tiba dari kendali Kaisar Chen Mu atas makam Kaisar, tubuh asli King Lian telah dibunuh oleh Tuan Akademi, dan nasib baik King Lian juga akan jatuh ke tangan Tuan Akademi. Pada saat itu, Kaisar Abadi Chen Mu kembali dari kematian. Dengan kata lain, kesadaran Kaisar Fengdu terbangun di tubuhnya. Wawasan Master Akademi tentang rahasia surga dianggap lengkap, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak dapat dianggap sebagai tubuh Kaisar Fengdu, jadi perubahan besar terjadi. Di sisi lain, pertempuran memotong langit tidak dimulai. Sekarang waktunya tidak tepat untuk melawan Kaisar Fengdu. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu tidak baik untuk Faktian. Dan poin terpenting. Sekarang di surga, hanya tiga mayat yang ditebang oleh Kaisar Fengdu. Tubuhnya tidak pernah muncul. Dan banyak orang yang meninggal dari kehancuran surgawi, seperti tubuh sejati King Lian, Lin San, dan Feng Chantian, sekarang berada di pihak Sianyu. Bahkan jika Dewa Marsial Dao dapat menekan semua Kaisar Jiuxiao Imortal, Kaisar Bosun, dan Kaisar Iblis dengan guntur, begitu tubuh Kaisar Fengdu ditembak, dan kengerian tiga mayat, Dewa Beladiri tidak dapat melindungi semua orang. Bahkan jika Feng tidak memiliki tubuh Kaisar, dia masih memiliki roh primordial tingkat Kaisar. Ini adalah bagian tersulit. Tanpa menggunakan dunia Yuan Wu, bahkan Dewa Seni Beladiri harus menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi, begitu keduanya bertarung satu sama lain, gerakan yang meletus pasti akan mengganggu pengadilan surgawi dan Sidao. Pengadilan surgawi pasti akan berdiri. Sikap apa yang akan dimiliki ketiga dari empat alam itu? Kecuali Dewa Neraka yang ditekan di Neraka Besar Abi, Dao Hantu Lapar, Dao Binatang, Dao Ashura semuanya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Neraka Yin Chow. Setiap kali pertempuran menebas langit, mereka bergabung. Ibu Hantu Brahma, Kaisar Jahat, dan Master Iblis tidak bisa berada di sisinya. Jika ketiganya bisa menonton dari pinggir lapangan, itu sudah situasi terbaik. Jika salah satu dari mereka bertiga pergi untuk membantu Fengdu, situasinya akan segera menjadi tidak terkendali. Keduanya saling berhadapan seperti ini, dan mereka tidak tahu berapa lama mereka telah berlalu, tetapi mereka tetap diam. Namun, pikiran mereka masing-masing bergerak cepat. Dahulu kala, Dewa Senibela diri bahkan berpikir bahwa jika ada kesempatan untuk melihat penguasa dunia bawah, dia akan bertanya tentang keberadaan jiwa Suhong dan Yao Xue yang telah meninggal setelah mereka melarikan diri ke dunia bawah. Tapi setelah melihat metode Fengdu, dia juga membuang pikirannya. Meminta lagi sama saja dengan mengungkapkan lebih banyak kelemahan pada Fengdu. Tentu saja, ini hanya pemikiran yang terlintas di benak Dewa Senibela diri. Jika Fengdu benar-benar ingin menembak saat ini, dia juga siap bertarung dengannya, dan dia akan lahir dan mati terlebih dahulu. Hehehe. Kaisar Abadi Jiuxiao tiba-tiba tertawa. Tawa ini sangat melemahkan niat membunuh di antara mereka berdua. Tidak perlu di antara kita, bagaimana menurutmu? Di sisi Kaisar Abadi Jiuxiao, dia mundur selangkah dan bertanya sambil tersenyum. Mata Dewa Senibela diri tenang dan tidak berkomitmen. Faktanya, Dewa Senibela diri memiliki beberapa keberatan, dan Kaisar Tian Tian juga sangat iri padanya. Dia tidak takut akan keselamatannya sendiri. Karena tidak mungkin Dewa Senibela diri membunuhnya. Namun, pemakaman Tian khawatir bahwa tiga mayat yang telah diatebang akan dihancurkan oleh Dewa Senibela diri, dan prestasinya akan gagal. Tiga mayat yang ditebang dalam kehidupan ini semuanya telah dikultifasikan ke Kaisar Puncak, selama bertahun-tahun, di bawah pengorbanan banyak jiwa yang mati, hanya langkah terakhir yang tersisa. Terlalu sulit baginya untuk menjadi Kaisar Sejati. Dewa Senibela diri benar, dia tidak memiliki tubuh fisik. Tetapi jika dia ingin membuktikan Kaisar Dao, dia hanya dapat menemukan cara lain. Bukannya dia memiliki roh primordial tingkat Kaisar yang hebat, dan dia mencari tubuh Kaisar yang hebat, jika keduanya menyatu, dia adalah Kaisar Agung yang sebenarnya. Ini terlalu sederhana untuk dipikirkan. Dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu, menebang tiga mayat, dan menggunakan makam Kaisar Agung untuk hidup kembali. Bahkan jika ada daging Kaisar, setiap tetes daging dan darah mengandung Taoisme Kaisar, dan tidak mungkin cocok dengan jiwanya. Semangat primordial, selama ada sedikit konflik antara tubuh dan darah, Daofa tidak dapat disempurnakan. Itu bukan Kaisar yang sebenarnya. Hanya setelah dia memotong pikiran baik, pikiran jahat, dan pikiran obsesif dirinya, mayat itu menjadi Kaisar, dan kemudian menyatu dengannya, akan cocok dengan sempurna. Karena mayat baik hati, mayat jahat, dan mayat diri adalah dirinya sendiri. Seluruh proses itu seperti kelanjutan dari lengan yang patah. Kamu dan aku telah berkultivasi ke tingkat ini, berdiri di ketinggian ini, lihat makhluk-makhluk di luar. Kaisar Abadi Jiuxiao menunjuk kekejauhan, tatapannya seolah menutupi seluruh alam surga, dan berkata, sebenarnya, di matamu, mereka seperti semut. Kamu tidak perlu peduli. Bahkan orang-orang yang berdiri di luar aulah sebenarnya hanyalah semut yang lebih besar. Huang Wu, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Kaisar Abadi Jiuxiao tersenyum dan berkata, kamu sepertinya memiliki dendam dengan mereka. Untuk menunjukkan ketulusanku, aku akan menyerahkannya padamu untuk dibuang. Bagaimana? Eternal Secret King Chapter 3136, God's Body Falls. Dari empat penjaga di luar, tiga di antaranya adalah Kaisar dan Kuat. Tetapi di mata Kaisar Butian, Kaisar ini hanyalah semut yang lebih besar. Bahkan jika ketiga Kaisar sudah kembali, Kaisar Abadi Jiuxiao tidak peduli dengan hidup dan mati mereka, dan bisa mengirim mereka keluar dan menyerahkan mereka kepada Dewa Seni Beladiri. Faktanya, tidak peduli berapa banyak orang Kaisar Sen-Siao Immortal Emperor Jiuxiao yang diserahkan atau tidak, Dewa Seni Beladiri akan terbunuh. Langkah Immortal Emperor Jiuxiao tidak lebih dari sebuah bantuan. Kalian masuk. Sebelum Dewa Seni Beladiri dapat berbicara, Kaisar Abadi Jiuxiao mengangkat suaranya. Di luar aulah Sen-Siao. Kaisar Sen-Siao, Kaisar Dan-Siao, dan Kaisar Langkiao menunggu lama, dan sekarang mereka mendengar kata-kata Kaisar Jiuxiao, dan dia sangat gembira dan buru-buru berjalan menuju aulah besar Sen-Siao. Raja Abadi King Yang menelan, dan mengikuti tiga Kaisar Abadi. Jika itu di masa damai, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Kaisar Abadi Jiuxiao. Sekarang, hanya dengan memanfaatkan kesempatan tiga Kaisar Abadi untuk melihat Kaisar Abadi Jiuxiao, mereka juga dapat memiliki wajah yang akrab di depan Kaisar Abadi Jiuxiao. Kaisar Abadi Sen-Siao, Kaisar Abadi Langkiao, dan Kaisar Abadi Dan-Siao melangkah ke aulah Sen-Siao, dan ketika mereka melihat ke atas, mereka semua tercengang. Yang berdiri di seberang Kaisar Abadi Sembilan Surga bukanlah enam Dewa Brahma, atau Kaisar Iblis. Itu adalah biksu berjubah ungu yang mengenakan topeng perak. Pakaian ini. Hampir pada saat yang sama, tiga Kaisar Abadi memikirkan satu orang. Kaisar Wu Wu Tiga Kaisar Abadi terkejut. Kaisar Huang Wu tiba-tiba turun ke surga, dan tinggal di aulah bersama Kaisar Jiuxiao begitu lama. Tiga Kaisar Abadi dapat merasakannya dengan samar, dan tampaknya tidak ada keharmonisan antara Kaisar Jiuxiao dan Kaisar Huang Wu. Baru saja mereka berjaga di luar aulah, dan mereka masih bisa mendeteksi niat membunuh yang meluap di aulah. Lebih dari itu, semakin tenang tiga Kaisar Abadi. Melihat postur ini, Kaisar Abadi Jiuxiao jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang menakutkan yang dapat menghadapi Kaisar Huang Wu. Ini juga membuktikan bahwa pilihan mereka benar untuk pertama kali menyerahkan Kaisar Abadi Jiuxiao. Kaisar Senxiao diam-diam mengatakan kebetulan. Untungnya, dia membuat persiapan sebelumnya dan mencari perlindungan di Kaisar Jiuxiao. Jika tidak, Feng Cantian akan menjadi kejam, dan Kaisar Huang Wu akan maju, dan dia mungkin tidak dapat selamat dari bencana ini. Temui Tuhan. Tiga Kaisar Senxiao yang abadi melangkah maju dan berlutut. Biasanya, mereka yang merupakan Kaisar dan penguasa tidak perlu membayar hadiah ini sama sekali. Bahkan dihadapan seorang Kaisar yang kuat, tidak harus seperti ini. Tetapi selama bertahun-tahun, dibawah metode Kaisar Jiuxiao yang menakutkan, bahkan jika Kaisar ada di depannya, dia harus sujud dan menyembah. Imortal King-King Yang juga berlutut dengan cepat. Bangun! Kaisar abadi Jiuxiao tersenyum sedikit. Tiga Kaisar abadi dan Raja abadi King Yang berdiri. Sepertinya ini Kaisar Huang Wu. Kaisar abadi Senxiao memandang Dewa Marsial Dao, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak heran Feng Cantian berani begitu tidak bermoral dan berlari ke ranah domain abadi saya untuk membunuh. Kaisar Huang Wu, ada satu hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Alam abadi Senxiao hari ini bukan keputusan saya. Sekarang alam abadi sembilan surga berada di bawah kekuasaan Tuhan. Pernyataan Kaisar abadi Senxiao tampaknya mempertanyakan Dewa Seni Beladiri, tetapi pada kenyataannya, dia menyatakan posisinya dan memindahkan Kaisar abadi Jiuxiao pada saat yang sama. Dewa Seni Beladiri tidak berbicara, dan bahkan tidak melihat Kaisar abadi Senxiao. Kaisar abadi Jiuxiao juga tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tuhan, Feng Cantian ada di sini. Pada saat ini, Raja abadi King yang berbisik. Om. Tiga Kaisar abadi Senxiao menyapu pengetahuan spiritual mereka, dan melihat bahwa Suzimo dan Feng Cantian telah tiba di langit di atas istana Senxiao, langsung menuju Aula Utama. Melihat adegan ini, Kaisar abadi Senxiao sedikit mencibir. Feng Cantian berani datang ke sini karena dukungan Kaisar Huang Wu. Tapi dia juga memiliki perlindungan Kaisar Jiuxiao. Feng Cantian ingin membalas dendam darinya, jadi dia harus bertanya kepada Kaisar abadi Jiuxiao apakah dia akan setuju atau tidak. Bagaimanapun, Feng Cantian hanyalah Raja Peri, seberapa pentingkah itu di hati Kaisar Huang Wu. Bisakah Kaisar Huang Wu bertarung melawan Kaisar Jiuxiao karena Raja Abadi? Dan dia adalah Kaisar yang kuat. Kaisar abadi Jiuxiao tidak bisa begitu saja menyerahkan penolong terbaik seperti dia dengan santai. Setelah berpikir dua kali, Su Zimo dan Feng Cantian sudah tiba di aula. Ada Kaisar abadi Jiuxiao duduk di kota, dan Kaisar abadi Senxiao melihat Feng Cantian masuk, jadi dia siap untuk melucuti senjatanya, dan tiba-tiba berteriak, berani turun, saya melihat Kaisar Jiuxiao, jangan berlutut. Meskipun aku lahir di alam bawah, aku tidak memiliki kebiasaan ini. Aku tidak bisa dibandingkan dengan keturunan bangsawanmu dari alam atas. Aku suka berlutut. Feng Cantian melirik Kaisar abadi Senxiao, berdiri dengan bangga, dan berkata dengan ringan. Ekspresi Kaisar abadi Senxiao menjadi dingin, dan berkata perlahan, di depan Kaisar abadi Jiuxiao, kamu masih berani mengambil keuntungan dari lidahmu, di sini, di domain abadi Jiuxiao, kamu tidak bisa mentolerir kesombonganmu. Nada dari Kaisar abadi Senxiao tampak keras, tetapi pada kenyataannya, tiga kalimat itu tidak jauh dari Kaisar abadi Jiuxiao. Dia mengandalkan Kaisar Jiuxiao untuk menekan Feng Cantian. Pria ini terlalu berisik, biarkan aku membunuhmu. Pada saat ini, Kaisar abadi Jiuxiao tiba-tiba berbicara. Di aula, itu menjadi tenang seketika. Kata-kata Immortal Emperor Jiuxiao jelas ditujukan kepada Kaisar Huang Wu. Siapa Kaisar Jiuxiao yang abadi yang akan dibunuh? Kaisar abadi Senxiao tiba-tiba merasakan ledakan hawa dingin yang menusuk tulang, berbalik dengan tiba-tiba, memandang Kaisar Jiuxiao yang abadi dari ketinggian, dan membuka mulutnya, Tuan, saya. Kaisar abadi Jiuxiao mengulurkan jarinya dan mengetuk kehampaan dengan ringan. Ledakan. Kaisar abadi Senxiao tiba-tiba mendengar suara genderang panjang. Awalnya itu masih jauh di langit, tetapi segera terdengar di telinga saya. Tiba-tiba, Kaisar abadi Senxiao berambut abu-abu, dengan wajah kuyuh, minyak yang habis, dan umur yang habis. Pada saat ini, mata Kaisar abadi Senxiao memancarkan jejak kebingungan, jejak kengganan, sedikit kepanikan, dan akhirnya berubah menjadi mayat kerangka, pingsan di aula, dan mati. Kaisar dan orang kuat yang telah bertanggung jawab atas alam dewa abadi selama jutaan tahun jatuh ke istana yang dia ciptakan. Melihat adegan ini, Feng Cantian menggelengkan kepalanya diam-diam dan menghela nafas. Kaisar abadi Jiuxiao menembak, hanya menggerakkan jari-jarinya, dan dalam satu tarikan nafas, seorang Kaisar yang kuat mati. Raja abadi Kingyang memucat karena ketakutan, kakinya lemah, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Dengan keadaan gua yang sempurna, masuk akal untuk mengatakan bahwa ini bukan masalahnya. Tapi keduanya di aula ini hari ini terlalu menakutkan. Bahkan Kaisar abadi Senxiao tidak bisa bernafas, dia seperti semut di depan keduanya. Belum lagi dia, Kaisar abadi Langqiao dan Kaisar dan Xiao terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sangat berubah, dan hati mereka panik dan gelisah. Kematian Kaisar Senxiao membuat keduanya menyadari bahwa hubungan antara Kaisar Jiuxiao dan Kaisar Huangwu tampaknya agak berbeda dari penilaian awal mereka. Setidaknya, di hati Kaisar Jiuxiao, dia tidak ingin memiliki hubungan jahat dengan Kaisar Huangwu karena seorang Kaisar yang kuat. Ada apa dengan kalian bertiga? Kaisar abadi Jiuxiao memandang ketiga Kaisar abadi Langqiao dan bertanya sambil tersenyum. Tiga Kaisar Langqiao memandangi senyum Kaisar Jiuxiao dan merasakan kulit kepala yang ngeri dan mati rasa. Aku, aku tidak ada hubungannya dengan Kaisar abadi Senxiao dan tidak ada dendam antara aku dan sesama Feng Chantian. Kaisar abadi Langqiao dengan cepat mengklarifikasi masalah ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kaisar abadi Senxiao baru saja kehilangan nyawanya karena menghadapi Feng Chantian, siapa yang berani memprovokasi Feng Chantian. Setelah itu, Kaisar abadi Langqiao mengalihkan pandangannya, memandang Suzimo dan berkata dengan sungguh-sungguh, kembalilah kepada Tuhan, saya di sini kali ini, terutama karena orang ini. Eternal Secret King Chapter 3137 Kaisar abadi Langqiao tentu saja dapat melihat bahwa Suzimo dan Feng Chantian jelas memiliki cara yang sama. Tapi Suzimo bukan dari Tian Huang Zhong dan tidak ada hubungannya dengan Kaisar Huang Wu. Kaisar abadi Jiuxiao tidak akan pernah bisa membunuh mereka hanya karena Suzimo. Putra ini datang ke wilayah abadi Langqiao dan dia tidak bisa tidak menekan Raja Yunyu. Itu saja, dia membakar pohon buah ginseng di istana Langqiao menjadi abu dan bawahannya sangat tertekan. Berbicara tentang ini, Kaisar Langqiao penuh kasih sayang dan berkata dengan sedih setelah Tuhan bersatu bawahan pohon buah ginseng telah merawatnya menunggu untuk menghasilkan buah ginseng dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Sesegera mungkin mimpinya dihancurkan oleh putra ini hatinya dikutuk dan dosanya tidak terampuni. Kaisar abadi dan Xiao juga berkata dengan sungguh-sungguh saya belum pernah bertemu teman Taoise Feng Chantian dan saya tidak memiliki keluhan saya juga karena orang ini. Suzimo ini bergantung pada beberapa raja dan kekuatan luar untuk bertindak sembarangan di negeri dongeng kita mengabaikan keagungan Tuhan dan meminta Tuhan untuk membunuhnya untuk mengikuti teladanmu. Melihat ini, Raja Abadi King Yang juga dengan cepat berkata Suzimo ini sangat arogan dan sombong karena dia adalah King Lian yang beruntung kelas 12. Saat itu, bawahannya ingin merebutnya dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Saya tidak berharap untuk melarikan diri oleh anak ini. Kata-kata Raja Abadi King Yang bahkan lebih jahat. Pada saat yang sama menyanjung, dia juga mengungkapkan fakta bahwa Suzimo telah membuat tubuh King Lian untuk menarik perhatian Kaisar Jiuxiao. Setelah ketiga orang itu memarahi, Aula menjadi sangat sunyi dan tidak ada tanggapan dari Kaisar Jiuxiao. Kaisar Abadi Langkiao melirik Kaisar Abadi Jiuxiao. Saya melihat Kaisar Abadi Jiuxiao menatap mereka bertiga dengan senyum tipis dan ada rasa aneh yang menyeramkan dalam senyum itu. Kaisar Abadi Langkiao terkejut. Dari sisinya, dia melirik Suzimo yang tidak jauh darinya. Ekspresi Suzimo tenang, tidak ada ketakutan di wajahnya dan dia bahkan tidak bermaksud berdebat dengan mereka. Ada yang salah. Baru saja Kaisar Sensiao terbunuh secara tiba-tiba, Kaisar Langkiao terkejut dan dia ditanya oleh Kaisar Jiuxiao. Dalam kepanikan, tanpa berpikir terlalu banyak, dia mengarahkan jarinya ke Suzimo. Pada saat ini, dia menjadi tenang, dan semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi takut. Suzimo ini begitu tenang dan berani datang bersama Feng Chantian, apa dukungannya? Ketergantungan angin adalah Kaisar Huang Wu. Mungkinkah dukungan Suzimo adalah Kaisar Abadi Jiuxiao? Selain itu, sikap diam Kaisar Jiuxiao yang abadi dan senyum aneh di wajahnya dengan jelas membuktikan bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Pada titik ini, Kaisar Abadi Langkiao terkejut dengan keringat dingin. Tapi dia tetap tenang dan setenang mungkin. Setelah percakapan, dia berkata, tentu saja, itu hanya kemarahan sesaat dari saya, jadi jangan dianggap serius. Mungkin ada kesalahpahaman, dan bagaimana menangani masalah ini tergantung pada keputusan Tuhan. Kaisar Abadi Langkiao telah hidup selama jutaan tahun, dan kata-kata ini dapat dikatakan sempurna, mundur dan maju. Jika akhirnya dipastikan bahwa dia hanya curiga dan curiga, dia bisa memalingkan wajahnya kapan saja. Kaisar Abadi Langkiao memperhatikan kelainan itu, dan Kaisar Abadi dan Xiao secara alami bereaksi. Kaisar Abadi dan Xiao terkekeh dan berkata, kata-kata bawahannya barusan agak sengit. Hal ini mungkin memang apa yang dikatakan saudara Langkiao Dao, dan mungkin ada beberapa kesalahpahaman. Setelah jeda, Kaisar Abadi dan Xiao memandang Suzimo, sedikit mengangguk, dan berkata, saya di sini sekarang, dan itu tidak lebih dari meminta penjelasan. Tidak ada niat jahat, dan saya harap teman Su mengerti. Tepat setelah pemikiran lain, nada keduanya berubah drastis, dan sikap mereka jelas melunak. Bahkan kata-kata mereka berdua mengungkapkan sebuah arti, selama Suzimo mengatakan bahwa masalah ini adalah kesalahpahaman, mereka berdua akan menyerah dan membiarkan masa lalu berlalu. Raja Abadi King yang tertegun di tempat, tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu, dan sedikit tidak dapat mengikuti ritme dua Kaisar Abadi. Dia bahkan melahirkan perasaan dimainkan oleh dua Kaisar Abadi. Kaisar Langkiau dan Kaisar dan Siau ingin menyerah, tetapi Raja Yunyu tidak setuju. Dia telah jatuh ke situasi ini, kepalanya dipenggal, dan jiwanya juga terluka parah. Dia fana, apalagi yang mengerikan. Raja Yunyu berkata dengan keras, cahaya Kaisar Abadi Jiuk Siau, di samping Suzimo ini, ada roh jahat raksa, dan mereka semua adalah Raja dan Kaisar Semu. Pecahnya tanah dosa raksasa sangat mungkin terkait dengan orang ini. Koalusi dengan roh jahat dan roh jahat adalah dosa keji, dan dosanya tidak terampuni. Hehehe, Kaisar Abadi Jiuk Siau tidak bisa menahan tawa. Kaisar Abadi Langkiau dan Raja Yunyu mengerutkan kening diam-diam, bertanya-tanya apa yang ditertawakan oleh Kaisar Abadi Jiuk Siau. Dia tampak sangat bahagia, seolah-olah dia telah mendengar hal-hal paling menarik di dunia. Ah, Suzimo juga tersenyum. Mungkin akan sedikit berguna bagi Raja Yunyu untuk memberitahunya tentang roh dosa raksa. Hanya mengatakan kepada Kaisar Jiuk Siau bahwa dia telah menemukan orang yang salah. Mendengar tawa Suzimo, entah kenapa, Raja Yunyu tiba-tiba merasa sedikit bingung. Sejauh ini, Suzimo belum membunuhnya. Suzimo membawanya ke sini, apa sebenarnya yang akan dilakukannya? Kamu, apa yang kamu tertawakan? Raja Yunyu bertanya pada Lily. Hanya ingin membuatmu mengerti. Suzimo berkata dengan ringan. Pada saat ini, di aula, Kaisar Huang Wu, yang diam, tiba-tiba berbicara, menoleh untuk melihat ketiga Kaisar Langkiau, dan berkata, seharusnya ada pepatah tentang masalah ini. Mendengar kata-kata ini, ketiga Kaisar Abadi Langkiau mengangkat semangat mereka. Tanpa diduga, Kaisar Jiuk Siau tidak membuat pernyataan, sebaliknya Kaisar Huang Wu berdiri lebih dulu, seolah mendukung mereka untuk meminta sepatah katapun. Aku ingin tahu apakah Kaisar Huang Wu punya ide. Kaisar Abadi Langkiau tampak hormat dan bertanya dengan tangannya. Di bawah tatapan mereka bertiga, Kaisar Huang Wu perlahan mengangkat tangannya, melepas topeng perak dari wajahnya, mengungkapkan wajah aslinya, matanya seperti obor, dan perlahan bertanya, pernyataan ini. Wajah ini berkulit putih, cantik, dan bahkan sedikit cantik, tetapi di mata Kaisar Langkiau, dia sepertinya melihat kengerian terbesar di dunia. Mendesis. Tiga Kaisar Abadi Langkiau menghirup udara, pupil mereka tiba-tiba berkontraksi, rambut mereka berdiri tegak, seluruh tubuh dingin, dan kulit kepala hampir meledak. Su Zimou membawa rambut panjang Raja Yunyu. Tetapi pada saat ini, Su Zimou dapat dengan jelas merasakan bahwa kepala Raja Yunyu tiba-tiba bergetar dan bergetar lagi dan lagi. Setelah itu, secara bertahap meredah. Mata Su Zimou menyapu. Mata Raja Yunyu melebar, matanya penuh kengerian, dan kehidupan berlalu. Di lautan pengetahuan, roh primordial hancur, jiwa menghilang, dan tubuh mati. Dari awal hingga akhir, Su Zimou tidak bergerak. Tetapi ketika Raja Yunyu melihat wajah sebenarnya dari Dewa Seni Beladiri, hatinya ketakutan, dan jiwanya ketakutan. Roh primordialnya telah terluka parah dan sangat lemah, dia telah mengalami siksaan sebelum melihat Raja Jin, Raja Hukuman Surgawi dan yang lainnya mati secara tragis di Kerajaan Abadi Dajin. Sekarang, tiba-tiba dia sangat ketakutan. Setelah beberapa perjuangan, jiwa tidak tahan lagi, dan dia benar-benar ketakutan setengah mati. Sebelum dia meninggal, dia akhirnya mengerti mengapa Su Zimou pernah berkata bahwa bahkan jika dia telah mendapatkan keberuntungan King Lian, dia pasti akan mati. Ternyata dia menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan. Eternal Secret King Chapter 3138 Tid For Tat Raja Abadi King Yang hanya menatap matanya lebar-lebar, menempel di tempat itu, pikirannya kosong. Apa yang dia lakukan? Beberapa dari mereka sebenarnya ingin menerima keberuntungan Kaisar Huang Wu, King Lian. Kaisar Langkiao dan Kaisar dan Xiao baru saja menebak kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Immortal Emperor dan Xiao bahkan mengira Su Zimou lahir di Heavenly Desolate Continent, dan Sekte Feng Cantian bernama Heavenly Desolate Sekte. Mungkin Su Zimou juga pernah bergabung dengan Heavenly Desolate Sekte. Tetapi mereka berdua tidak menyangka bahwa Su Zimou adalah Kaisar bela diri tandus di depan mereka. Saat melihat wajah asli Kaisar Huang Wu, kedua Kaisar Abadi itu benar-benar merasa seperti melihat hantu. Melarikan diri. Ribuan pikiran melintas di benak dua Kaisar Abadi, dan pada akhirnya hanya kata ini yang tersisa. Karena keduanya tahu bahwa bahkan jika mereka berlutut dan memohon belas kasihan, Kaisar Huang Wu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ledakan, ledakan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dua Kaisar Abadi secara langsung menopang dunia, berbalik dan berlari. Dewa Seni bela diri memandang kedua pria itu, matanya terbuka dan tertutup, dan dua kelompok api muncul di kedalaman matanya. Pada saat yang sama, dua kelompok api merah lahir di bawah kaki keduanya. Dalam nyala api ini, ada kekuatan yang membuat dua Kaisar Abadi merasakan jantung berdebar-debar. Ini adalah nafas, tau. Terlarang. Kedua Kaisar Abadi mengubah warna mereka dengan takjub. Kaisar Abadi dan Xiao hanyalah seorang Kaisar biasa, dan dia tidak tahan dengan api naga dan phoenix yang awalnya dikendalikan oleh Dewa Marsial Dao. Dan api merah ini adalah teknik terlarang yang berkembang setelah api naga dan phoenix dan Vermillion Bird Skyfire bergabung, api Vermillion Bird Dao. Hanya dalam waktu singkat, Kaisar Abadi dan Xiao ditelan oleh Vermillion Bird Dao Fire dan dibakar menjadi abu. Dunia kecilnya, di depan Suzaku Dao Huo ini, seperti daun mati, langsung menyala, dan jiwa tubuhnya musnah bersama. Bahkan jika Kaisar Langkiao adalah Kaisar Puncak, dia tidak bisa menghentikan kekuatan teknik terlarang. Apa? Kaisar Abadi Langkiao tidak mengambil nafas terlalu banyak, di tengah teriakan, dia hanya berlari ke pintu masuk aula, dan dunia meleleh sepenuhnya. Suzaku Dao Huo membakarnya menjadi bola api besar, dan jatuh di depan aula utama, secara bertahap menghilang, tubuhnya mati, tubuh dan jiwanya menghilang. Kaisar Langkiao memberi makan pohon buah ginseng dengan ratusan juta bayi, dan kejahatannya luar biasa. Dengan radius 1 juta li di istana Langkiao, mereka semua dibakar menjadi bumi hangus oleh Susimo. Pada saat itu, meskipun Kaisar Langkiao lolos dari Malapetaka, ia akhirnya gagal untuk melarikan diri dari pembakaran menjadi abu dan mengubur miliaran bayi. Pada saat api Suzaku Dao naik, Raja Abadi King Yang dibakar menjadi ketiadaan oleh suhu tinggi yang dipancarkan oleh api Suzaku Dao, benar-benar terhapus dari dunia. Dibandingkan dengan nasib Raja Jin, Raja Abadi Yan Yang, Raja Yunyu dan lainnya, Raja Abadi King Yang dianggap sebagai kematian yang baik. Cektut. Melihat dua kelompok api, Kaisar Abadi Jiuksiao tersenyum dengan telapak tangannya dan berseru dengan tulus cara yang bagus. Suzimo dan Feng cantian saling memandang dan keduanya berbalik dan pergi. Dengar, aku hanya akan mengatakannya. Kaisar Abadi Jiuksiao berkata sambil tersenyum, para Raja dan orang-orang kuat ini hanyalah semut yang lebih besar. Bagi orang-orang seperti Anda dan saya, terlalu mudah untuk menghancurkan mereka sampai mati. Dewa seni bela diri itu tanpa ekspresi, tetapi diam-diam mengenakan Topeng Moro. Kaisar Abadi Jiuksiao melanjutkan, Huang Wu, Anda harus tahu bahwa Kaisar Agung bukanlah akhir dari kultivasi. Hanya ketika dia terbang ke dunia yang hebat, dia dapat menemukan jawaban untuk kehidupan abadi. Huang Wu, visimu harus jangka panjang. Jangan terbatas pada tiga ribu alam. Jangan pedulikan kehidupan makhluk dari semua ras. Mereka tidak ada hubungannya denganmu atau aku. Jika kamu ingin berhasil memotong langit, bagaimana tidak ada yang bisa berkorban. Selama kamu bisa menghancurkan langit, bahkan jika semua makhluk dari tiga ribu alam dikorbankan, itu berharga. Suara Kaisar Abadi Jiuksiao terdengar, dan dia berbisik dalam harmoni, sepertinya ada kekuatan tipuan di dalamnya, yang tak tertahankan. Kamu lebih buruk dari surga. Dewa seni bela diri tiba-tiba menoleh dan menatap Kaisar Abadi Jiuksiao dengan dingin. Keduanya saling memandang, dan Kaisar Abadi Jiuksiao menyadari bahwa dewa seni bela diri sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Dewa seni bela diri berkata, sembilan surga adalah pengadilan, memperbudak makhluk hidup, menghalangi jalan semua ras makhluk hidup, dan semua makhluk setidaknya dapat bertahan hidup di dunia. Dan untuk memotong langit, pertama-tama kamu harus membunuh semua makhluk hidup dari semua ras. Ini adalah alasan yang paling tidak masuk akal. Terkubur. Dewa seni bela diri berkata, saya bahkan curiga bahwa tujuan Anda yang sebenarnya bukanlah untuk memotong langit, Anda hanya ingin menggunakan panji langit yang dipotong untuk mencapai ambisi Anda. Ambisi dan tujuan sebenarnya dari Kaisar Funian tidak bisa ditebak oleh dewa seni bela diri. Untuk menjadi Kaisar yang hebat tentu saja hanya langkah pertamanya. Dan memotong langit mungkin bukan tujuan utamanya. Dewa seni bela diri dan Master Iblis juga berbicara. Iblis mungkin juga memiliki niat egois, tetapi dari kata-katanya, dia dapat merasakan bahwa tujuan Iblis selalu surga. Dan tujuan langit pemakaman lebih seperti 10.000 makhluk dari 3.000 alam. Hehehe. Kaisar Abadi Jiuk Siao tidak mengakuinya, dia juga tidak memaafkannya, tetapi dia tersenyum gugup. Terkubur. Dewa seni bela diri tidak melihat Kaisar Abadi Jiuk Siao, tetapi menatap ke tanah. Tatapannya seolah menembus ruang tak terbatas, jatuh di rumah Yin Chow Ji, dan berkata dengan ringan, saya di sini dalam kehidupan ini, jadi Anda sebaiknya jangan main-main. Apakah kamu mengancamku? Kaisar Jiuk Siao menyipitkan matanya, matanya dingin. Bukan ancaman, tapi hanya nasihat. Dewa seni bela diri berbicara dengan acuh tak acuh, tidak lagi berlama-lama, dan pergi ke luar aula. Masalah surga sudah berakhir. Dan ketika dia datang untuk menemukan Kaisar Tian Tian, dia telah mencapai tujuannya. Ketika dia berjalan ke pintu masuk aula utama, sosok dewa seni bela diri tiba-tiba berhenti. Dia tidak berbalik, tetapi membelakangi Kaisar Abadi Jiuk Siao, dan perlahan berkata, sebelum kamu pergi, aku akan mengirimimu sepatah katapun. Aku harap kamu melakukannya untuk dirimu sendiri dan jangan menjadi penguasa neraka kedua. Kalimat ini telah menunjukkan niat dewa seni bela diri, dapat digambarkan sebagai pembunuhan. Apa akhir dari Tuhan neraka? Saat itu, dia sangat ditekan oleh Kaisar Wujian, meskipun dia tidak jatuh, dia masih terjebak di neraka abi, tidak dapat melarikan diri. Begitu suara itu jatuh, suhu di aula turun tajam. Keduanya telah berbicara satu sama lain sejauh ini, dari godaan awal hingga tit fortat berikutnya, dan kemudian barusan, mereka selalu terkendali. Dan ketika kata-kata dewa seni bela diri mengatakan ini, dia benar-benar menunjukkan ketajamannya. Niat membunuh dari kalimat ini terlalu besar. Kaisar Abadi Jiuxiao sangat gelisah dengan niat membunuh ini sehingga rambutnya berdiri tegak. Jie 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 jie. Kaisar Abadi Jiuxiao tiba-tiba tersenyum aneh, dan berkata, keberanian yang bagus, selama berabad-abad, tidak ada orang kedua yang berani berbicara dengan saya seperti ini. Huang Wu, kamu menganggapku terlalu sederhana. Aku berbeda dari penguasan raka. Tidak ada yang bisa membunuhku. Bahkan jika Kaisar Wujian terlahir kembali, dia tidak bisa membunuhku dan tidak bisa menekanku. Dewa Seni Beladiri tidak berbalik, dan meninggalkan Aula Sen Xiao sendirian. He he, Huang Wu, sebelum pergi, aku juga akan mengirimimu pesan. Suara Kaisar Abadi Jiuxiao terdengar lagi dan tiba-tiba menjadi suram dan dingin, seperti jatuh ke ruang bawah tanah, saya menyarankan Anda untuk lebih sadar, saya tidak ingin melihat Anda menjadi Kaisar tak terbatas kedua. Gayung bersambut. Dewa Seni Beladiri berhenti, menoleh, menatap Kaisar Jiuxiao dalam kegelapan Aula Utama, lalu berbalik dan pergi. Eternal Secret King Chapter 3139, Back to Home. Yuan Xing Panjang. Bintang di luar surga, tidak dapat menikmati berkah dari pohon suci jianmu, langit dan bumi tipis. Hampir semua makhluk yang berkumpul di sini berasal dari alam bawah. Tidak ada makhluk abadi asli dari alam atas yang mau datang ke sini, kecuali lebih dari 10.000 tahun yang lalu, sebuah harta lahir di jurang Long Yuan Xing. Pada saat itu, banyak makhluk abadi tertarik, dan pertempuran yang menghancurkan bumi pecah di sini, yang juga membuka mata makhluk-makhluk di alam bawah di Long Yuan Star. Selain itu, Long Yuan Xing relatif tenang. Perang di surga berkecamuk, tetapi tidak ada yang melihat bintang tandus ini, dan api perang secara alami tidak menyala di sini. Bagaimanapun, Long Yuan Xing hanya bisa dianggap sebagai bintang biasa-biasa saja di wilayah Kabupaten King Yun di bawah kerajaan abadi Jin Agung. Namun, dalam periode terakhir, semakin banyak pembangkit tenaga surgawi telah datang. Dan formasi dan skala kali ini jauh lebih menakutkan daripada yang lebih dari 10 ribu tahun yang lalu. Beberapa pembangkit tenaga listrik baru saja secara tidak sengaja mengungkapkan nafas yang menyebabkan banyak siswa di Long Yuan Xing merasakan tekanan dan kecemasan yang luar biasa. Vitalitas di Long Yuan Star tipis, dan sumber dayanya langka. Di sini, mereka yang dapat berkultivasi kesembilan kesengsaraan mendalam imortal adalah semua orang dengan bakat luar biasa. Pada titik ini, selama mereka memiliki kemampuan, mereka hampir selalu memilih untuk pergi ke benua alam surgawi untuk mencari lingkungan kultivasi yang lebih baik. Oleh karena itu, pada mantan bintang Long Yuan, bahkan tiar satu earth imortal hampir tidak terlihat. Saat ini, dengan begitu banyak orang kuat dari benua alam surga berkumpul di sini, makhluk-makhluk di alam bawah di sini tidak tahu apa yang sedang terjadi. Satu-satunya hal yang membuat banyak makhluk merasa sedikit nyaman adalah bahwa setelah jangka waktu tertentu, pembangkit tenaga listrik dari benua surgawi ini tidak membahayakan siapapun di Long Yuan Star. Hanya saja di Long Yuan Star, tanah biadab telah dibuka untuk pemukiman sementara. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa pembangkit tenaga surgawi ini datang dalam kelompok yang berbeda. Melihat kostum mereka, mereka jelas berasal dari kekuatan yang berbeda. Tetapi orang-orang kuat ini cukup ramah satu sama lain, dan tidak pernah ada konflik. Feng Shueling Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Feng Shueling tidak dianggap sebagai negara adidaya di Long Yuan Star. Tetapi kemudian, setelah makhluk dari alam bawah melonjak, dan mendarat di Feng Shueling, hanya dalam waktu 100 tahun, itu mengubah pola dan peta kekuatan seluruh bintang Long Yuan. Bantu Feng Shueling menjadi salah satu kekuatan terbesar di Long Yuan Star. Namun, setelah itu, makhluk dari alam bawah meninggalkan Long Yuan Xing, dan tidak ada kabar lagi sejak itu. Selama bertahun-tahun, di bawah pengelolaan Tuan Yue Hao dan Xia Qingying, Feng Shueling telah berkembang dengan mantap, meskipun telah mengalami perang beberapa kali, tidak pernah berbahaya. Di Aula Feng Shueling, Xia Qingying, Duan Tianliang, Shen Fei, Gu Wenjun dan yang lainnya berkumpul di sini, tetapi Tuan Yue Hao tidak ada di sana. Xia Qingying duduk di Aula Utama-Aula Utama, dengan sentuhan kenangan di matanya, berbicara dengan seorang anak berusia lima atau enam tahun di sebelahnya tentang masa lalu. Duan Tianliang dan yang lainnya sesekali memasukkan beberapa kalimat. Bagian dari masa lalu itu tidak lama, Xia Qingying sangat khawatir, dan dia tidak lengkap, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia selesai. Mata anak itu tajam, dan dia menjadi diam hanya ketika dia mendengarkan ceritanya. Pada saat ini, dia sedikit mengangkat kepalanya, menatap Xia Qingying, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Ibu, lalu bagaimana? Xia Qingying tersenyum dan berkata, lalu Paman Su Anda meninggalkan Feng Shueling dan pergi ke benua alam surgawi. Duan Tianliang membuka mulut dan berkata, dengan kemampuan Su, dia tentu saja tidak lebih lemah dari Tianjiao di benua surgawi yang sunyi. Setelah lebih dari 10.000 tahun, saya khawatir dia telah lama menjadi peribumi teratas, dan bahkan peri surgawi. Peri mungkin. Shen Fei berkata dengan emosi, ngomong-ngomong, itu karena sebelum rekan Su pergi, kami meninggalkan banyak sumber daya seperti Yuan Lingxi, dan kami dapat berkultivasi hingga titik ini hanya dalam waktu 10.000 tahun. Hampir semua orang di aula telah berkultivasi ke tingkat suansian peringkat ke-8 dan ke-9. Rana ini hampir mencapai puncaknya di Long Yuan Star. Selama bertahun-tahun, hanya Yuehao yang melangkah ke bumi abadi ribuan tahun yang lalu. Hanya saja lingkungan budidaya seperti ini, sumber dayanya langka, dan selama ribuan tahun, Yuehao selalu menjadi tanah abadi tingkat pertama dan tidak membuat kemajuan. Semua orang awalnya berencana untuk melakukan perjalanan ke benua alam surgawi bersama untuk melihat wilayah luas kabupaten King Yun. Tapi tiba-tiba ada begitu banyak orang di Long Yuan Star, Yuehao menduga bahwa sesuatu yang besar mungkin telah terjadi di surga. Long Yuan Xing berada di luar benua surgawi, dan berita itu diblokir, jadi Yuehao memutuskan untuk pergi ke kabupaten King Yun di benua surgawi untuk menyelidiki, dan kemudian membuat keputusan. Selama waktu ini, dua orang kuat itu datang berkunjung. Xia King Ying dan yang lainnya tidak bisa melihat melalui tingkat kultifasi pengunjung, setidaknya itu adalah dewa surgawi. Namun, kedua pembangkit tenaga listrik ini tidak menunjukkan kepura-puraan atau menyakiti mereka saat menghadapinya, melainkan mengundang mereka ke tempat yang tidak diketahui untuk bersama-sama membangun antar muka baru. Xia King Ying bertanya, apa pendapatmu tentang kata-kata dua dewa bernama Lin Lei dan Lin Luo? Kami tahu terlalu sedikit tentang mereka. Duan Tian Liang menyentuh dagunya dan berkata, menurut kata-kata kedua dewa, saya bahkan tidak tahu kemana mereka pergi. Ini tidak dapat diandalkan. Saya merasa bahwa kedua makhluk surgawi itu adalah orang baik, bertindak jujur dan tidak melakukan apapun yang jahat kepada kita, kata Gu Wenjun. Shen Fei meringkuk bibirnya dan berkata, mengenal orang, mengetahui wajah dan tidak mengetahui hati, keputusan ini terkait dengan kehidupan saudara yang tak terhitung jumlahnya di Feng Shueling, jadi lebih baik untuk lebih berhati-hati. Ketika suamimu kembali, mari kita lihat apakah kita bisa mengetahui berita apapun. Xia King Ying menghela nafas ringan. Yue Hao telah berada di sana selama beberapa hari, dan tidak ada berita, dia tidak bisa tidak merasa sedikit khawatir. Pada saat ini, ada suara pakaian menembus ke udara. Semua orang mengikuti reputasinya, dan melihat sosok debu dan debu bergegas kembali, itu adalah Yue Hao. Semua orang bangkit satu demi satu. Sesuatu terjadi di surga. Yue Hao datang ke Aola dan berkata, ada kekacauan di sana. Saya tidak berani melangkah terlalu jauh. Saya hanya menanyakan beberapa hal. Kerajaan abadi jin agung telah dihancurkan. Apa? Semua orang berseru. Yue Hao berkata, saya mendengar bahwa raja sebuah kerajaan di dinasti jin besar dibunuh oleh Raja Iblis Skiwarat di alam iblis. Ada juga raja lain dari negara abadi, yang dibunuh oleh beberapa hantu yasha. Terlalu berantakan di sana, begitu banyak orang besar muncul satu demi satu. Raja keberuntungan abadi, Raja Perang, semuanya adalah kekuatan tak tertandingi yang belum pernah kita dengar. Ayah, apa nama Raja Iblis dan Raja Peri ini? Anak itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Yue Hao tersenyum dan berkata, Yi Ming, di mana kamu bisa mengetahui nama-nama pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya ini? Ayah tidak berani bertanya dengan gegabuh. Xia Qingying mengunjungi dua abadi dan mengundang semua orang dari Feng Shueling untuk meninggalkan Long Yuan Xing ke tempat yang tidak diketahui. Dia mungkin mengatakan sesuatu tentang itu. Suamiku, bagaimana menurutmu? Xia Qingying bertanya. Yue Hao merenung lama sebelum perlahan berkata, saya menyarankan agar kita tetap diam. Fondasi kita ada di sini. Jika kita ingin bermigrasi semua, itu berarti meninggalkan semua yang telah kita operasikan selama bertahun-tahun. Selain itu, tidak ada yang tahu di mana tempat yang tidak diketahui itu, dan tidak ada yang bisa mengatakan seperti apa bentuknya. Mungkin, lingkungan budidayanya tidak sebagus Long Yuan Xing. Saudara Su, apakah ini tempat kamu terbang? Ya, aku tinggal di sini selama lebih dari seratus tahun sebelum pergi. Haha, tidak heran kamu membiarkan kami datang ke sini untuk berkumpul, kamu pasti memikirkan beberapa orang tua di sini. Pada saat ini, ada suara percakapan di luar. Salah satu suara terdengar akrab bagi orang-orang di aula, seolah-olah mereka sudah saling kenal. Eternal Secret King Chapter 3140, Fairey Tochmi Para penjaga Feng Shui Ling tidak memberikan peringatan apapun. Sekelompok orang di luar tampaknya telah turun di atas Feng Shui Ling dari udara tipis, dan ada suara percakapan dan diskusi. Meskipun ada suara yang terdengar familiar, Yue Hao dan Xia Qingying terkejut, dan mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan mereka bangkit dan berjalan keluar dari aula. Saya melihat lusinan sosok berdiri di udara, melihat sekeliling. Ada pria dan wanita dari segala usia dalam kelompok ini, dan beberapa wanita terlahir begitu cantik, sangat cantik sehingga mereka benar-benar seperti peri yang tidak diwarnai dengan warna merah. Beberapa pembangkit tenaga listrik memancarkan roh jahat yang kuat, dengan kepala harimau, dan mereka sama sekali bukan milik ras manusia. Satu-satunya kesamaan adalah bahwa basis kultivasi kelompok orang ini sangat tinggi. Itu sangat tinggi sehingga Feng Shui Ling tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Tiga sosok berdiri di depan sekelompok orang ini, suara pria di sebelah kiri itu keras dan menggelegar, mengobrol dan tertawa, bebas dan tidak terkendali, sementara mata berputar, tetapi ada lampu listrik yang berkedip-kedip, tidak terlihat. Pria di paling kanan itu tinggi dan kekar, dengan temperamen yang tenang, dengan keagungan lama dalam gerakannya, dan tampak akrab, seolah-olah dia telah melihatnya di suatu tempat. Pria di tengah memiliki rambut hitam dengan kemeja biru, dengan alis bersih dan senyum, tampak seperti sarjana yang lembut dan elegan. Su, Su, Bos Su. Duan Tianliang tampaknya telah menemukan sesuatu, dengan sedikit getaran dan kegembiraan dalam suaranya. Yue Hao juga melebarkan matanya, melihat biksu berbaju hijau di antara tiga yang pertama. Dia terkejut dan senang, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, King Ying, lihat dia, orang itu sepertinya. Pada saat ini, Xia Qing Ying juga menatap sosok itu dengan linglung, dengan warna yang luar biasa di matanya yang indah. Shen Fei, Gu Wenjun dan yang lainnya juga memperhatikan pria berbaju hijau, dan mereka semua tertegun di tempat untuk sementara waktu, tercengang. Bahkan jika semua orang mengenali orang itu, tetapi melihat orang yang masuk berdiri dengan sekelompok dewa di sekitarnya, berbicara dan tertawa dengan bebas, semua orang tidak berani mengenali satu sama lain dengan gegabuh. Perasaan ini seperti dua teman bermain muda, ketika mereka bersatu kembali bertahun-tahun kemudian, mereka menemukan bahwa pihak lain telah menjadi Hou Baixiang dan memiliki posisi tinggi. Rasa jarak ini tak terlukiskan. Pada saat ini, biksu berbaju hijau menoleh dan melihat semua orang di Feng Shueling. Dia segera mendarat, berjalan di depan semua orang, sedikit melengkungkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, semuanya, jangan datang ke sini baik-baik saja. Saudara Su, Su Sang Sian, benarkah kamu? Yue Hao mengucapkan dua kata, lalu menyadari sesuatu, mengubah kata-katanya dengan cepat, dan bertanya dengan hati-hati. Su Zimo melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang namanya dewa atau dewa, tidak ada aturan bau seperti itu di antara kita. Mendengar nada yang akrab ini, Duan Tianliang benar-benar yakin, dan berseru dengan penuh semangat, Bos Su, ini benar-benar kamu. Kamu, kamu telah keluar selama lebih dari 10 ribu tahun, ini adalah yang dikembangkan. Lin Zan, Feng Chantian, Ye Ling, Huo, Nian Qi, Xiao Ning, Ji Yao Jing, dan lain-lain juga mendarat satu demi satu mendengar kata-kata tumpul seperti itu, semua orang tidak bisa menahan tawa. Itu dia. Su Zimo juga tertawa. Shen Fei, Gu Wenjun, dan yang lainnya juga buru-buru melangkah maju untuk menyapa. Hanya saja, ketika mereka bertemu lagi, semua orang di Feng Shueling sedikit menahan diri dan gugup saat bersemangat. Ibu, siapa dia? Anak itu duduk di sebelah Xia Qing Ying, mengedipkan matanya yang cerdas, menatap Su Zimo dengan rasa ingin tahu, dan bertanya dengan tenang. Dia. Mata Xia Qing Ying kemerahan, dan dia berbisik, dia adalah paman Su yang disebutkan ibuku kepadamu, orang yang membantu Feng Shueling bertahan dari banyak kesulitan. Apa? Ada seruan di mulut anak itu, menyaksikan mata Su Zimo bersinar cerah. Xia Qing Ying menatap Su Zimo dengan emosi yang tak ada habisnya di hatinya, ekspresinya yang kompleks. Lebih dari 10 ribu tahun yang lalu, dia tahu bahwa orang di depannya seperti naga ilahi, tetapi tidak aktif di Long Yuan Star setelah dipukul secara tidak sengaja. Suatu hari, orang ini akan pergi. Dia bahkan tidak memikirkan kemungkinan perpisahan di antara mereka. Selama lebih dari 10 ribu tahun, untuk semua orang di Feng Shueling, itu telah berlalu tanpa banyak perubahan. Tetapi baru pada saat mereka melihat Su Zimo, semua orang merasakan kesurupan, ternyata selama lebih dari 10 ribu tahun, orang itu telah berjalan sejauh ini di jalan kultivasi. Mata Su Zimo tertuju pada anak itu, tersenyum dan memberi isyarat. Bahkan beberapa kenalan lama Feng Shueling akan menjadi sedikit terkendali di depan Su Zimo. Anak itu tidak menunjukkan rasa takut, melihat Su Zimo memberi isyarat, dia berlari dengan sangat bersemangat, menatap Su Zimo dengan wajah kecilnya menghadap ke atas. Siapa namamu? Su Zimo bertanya sambil tersenyum. Yiming, Yue Yiming. Anak itu menjawab dengan tegas dengan mata yang cerah. Su Zimo tersenyum, mengulurkan telapak tangannya, dan dengan lembut mengusap bagian atas kepala anak itu. Anak itu berkedip. Ini adalah langkah yang sangat umum. Ayah, ibu, dan paman serta paman lainnya sering memperlakukannya seperti ini. Tetapi untuk beberapa alasan, telapak tangan paman Su ini jatuh di kepalanya, dan dia sepertinya merasakan arus hangat mengalir ke tubuhnya, mengalir ke anggota tubuhnya. Dia merasa hangat dan nyaman, dan pori-porinya tampak terbuka. Anak itu merasakan kantuk sesaat, kelopak matanya berangsur-angsur lebih berat, dan dalam keadaan linglung, dia tidak bisa tidak memikirkan sebuah puisi yang dibacakan ibunya kepadanya, perih menyentuh kepalaku, aku akan berumur panjang. Dia baru saja tertidur, kalian berdua tidak perlu khawatir. Su Zimo berkata sambil tersenyum. Itu hanya anak berusia 5 atau 6 tahun yang tubuhnya tiba-tiba mengalami transformasi besar, dan beberapa tidak tahan, jadi dia tidur dan perlahan mencerna perubahan itu. Yue Hao dan Xia Qingying awalnya sedikit khawatir, tetapi segera mata mereka melebar. Saya melihat anak-anak mereka dalam tidur mereka, dunia membuat terobosan diam-diam. Terus menembus tiga kali lipat, telah mencapai suansian urutan keempat. Yue Hao dan Xia Qingying sama-sama terkejut dan senang. Su Zimo jelas memberi anak-anak mereka kesempatan, tetapi dalam sekejap mata, dia menerobos tiga alam. Di Long Yuan Star, sesulit mencapai langit untuk menembus alam. Metode yang ditunjukkan Su Zimo sekarang seperti keajaiban bagi mereka berdua. Faktanya, kesempatan yang diberikan Su Zimo kepada anak ini, berdasarkan tingkat kultivasi Yue Hao dan Xia Qingying, tidak terlihat sama sekali. Menerobos alam rangkap tiga hanyalah hal yang paling dangkal. Kesempatan terbesar yang diberikan Su Zimo kepada anak ini adalah menggunakan kekuatan keberuntungan, Qing Lian, untuk memotong ototnya, dilahirkan kembali, dan melepaskan janin fana, sehingga daging dan darah akan berubah dan fondasi kultivasi akan menjadi dibaringkan. Anak ini akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha di jalan latihan spiritual di masa depan. Su Zimo mengalihkan pandangannya dan mendarat di gelang giok di pergelangan tangan anak itu. Dia menusuk ujung jarinya, memeras setetes darah, dan mendarat di gelang giok ini. Dia dikorbankan dengan kesadaran ilahi, dan setetes darah dicampur ke dalam gelang giok, membentuk serangkaian garis berwarna darah yang indah di atasnya. Secara alami, semua orang di Feng Shueling tidak bisa melihat banyak hal. Tetapi semua orang seperti Lin Zan, Feng Chantian, Del, tahu bahwa meskipun hanya ada setetes darah, itu adalah inti dari keberuntungan kelas 12 Qing Lian. Bahkan jika anak ini dapat berkultivasi ke keadaan sebenarnya, gelang giok berpola darah ini dapat memiliki efek yang sangat besar padanya. Terima kasih telah menonton!